Intro Assalamualaikum Sobat Viral Sumsal Dimana pun Anda berada Masih bersama saya Melinar Soma Dalam segmen Viral Sumsal Sport Kali ini kabar datang dari Klub Sepak Pulasal Muara Enim Muara Enim Serasan FC Ya, Muara Enim Serasan FC Berguru Kestri Wijaya FC Klub asal Kabupaten Muara Enim ini Ingin mengikuti jejak sukses Sriwijaya FC Klub yang berdiri Di bulan Februari 2020 ini Ingin mempersiapkan legalitas klub Hari ini kita sengaja konsultasi Dengan Sriwijaya FC tentang legalitas Kata MH Hidayat Presiden Klub Muara Enim Serasan FC Di kantor Sriwijaya FC Dalam jumpa pers Didampingi manajer tim Sriwijaya FC Henry Zainuddin di kantor Sriwijaya FC Komplek Palembang Square Mall Pada Rabu 22 Juli 2020 siap Mengingatkan dan menghidupkan kembali Persepak bolaan yang ada di Muara Enim Sedikit cerita, sikit cerita Di bulan Maret Tanggal 11 Maret Kami mengadakan Launching Klub Muara Enim Serasan FC Dengan pertandingan Persahabatan Tanding lati bersama Srilijaya FC Di sektor sepak bola Olahraga Untuk meningkatkan Dan menghidupkan kembali Persepak bolaan yang ada di Muara Enim Untuk pemain sendiri Muara Enim Serasan FC Sudah memiliki 25 orang Pemain tersebut sudah di uji kualitas Saat dilatih tanding Dengan Sriwijaya FC Di Stadion Terbaibara Muara Enim Maret lalu Materi pemain sudah lakukan seleksi Besar kemungkinan Kedepan ada penambahan pemain lagi Juga lewat seleksi Bisa ada penambahan Dan pengurangan pemain kedepan Bisa juga diantaranya Ada pemain yang sudah punya nama Untuk pelatih Saat uji coba melawan Sriwijaya FC Muara Enim Serasan FC Di Besut Jarod Mantan pemain Sriwijaya FC Yang kini masih berstatus Sebagai pelatih kepala Di PS Bank Sumsel Bubble Mereka ingin kembali Di Besut Jarod Dalam mengarungi Liga 3 Update informasi terbaru Anda Seputar olahraga Hanya di Viral Sumsel TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!